Saya periksa dulu chargernya Oke untuk langkah awal Akan saya coba Periksa dulu Dari Chargernya Ini sudah saya Colok chargernya apakah ada Tegangan di Ini DC Fold dulu ya Minusnya di body Karena lubangnya kecil Harus dibantu kawat dulu Kawat timah masukkan sini Ternyata tidak ada tegangan Ada tegangan kawan Di chargernya ini tidak ada tegangan Mungkin kerusakan Cuma di charger Saya coba pakai charger lain Saya coba perbaiki Chargernya dahulu Akan saya buka dulu ya Untuk chargernya ini Oke saya coba Bongkar dulu Untuk chargernya Ini tadi saya Congkil-congkil pakai ini ya Sudah kena Jadi tidak perlu pakai Cairan-cairan Apa Kayak putih Atau apa ya Kemudian ini tidak terlalu keras Ini sudah mau terbuka Sudah terbuka Sudah terbuka Sudah terbuka Sudah terbuka Tahun Kemudian 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 Chargernya Masih bisa Diferbaiki Jadi Tidak perlu Beli Chargernya Kita buka dulu ya solderannya ini Biasa disolder bodinya Sudah terbuka satu lagi Lampu besarnya Apakah dia menyimpan tegangan Lampu besarnya Lampu seratus Eh seratus Tidak menyimpan tegangan Selanjutnya Saya ukur dulu ini Saya ukur dulu kabelnya Siapa tau cuma putus Ini saya pindah ke Ini ya Buzzer Biar bunyi Groundnya Untuk groundnya pada kabel hitam Oke groundnya tidak putus Kita lanjut ukur ke bagian Plusnya Untuk kabelnya berarti kondisi normal Selanjutnya 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 saya colokkan dulu Untuk Untuk ini Untuk kabel AC Untuk kabel AC Ternyata kosong Ternyata kosong Kosong volt Kalau di elko besarnya Elko besarnya ada ya Berarti ini untuk sekunder Untuk primer Tidak ada yang shot Sekarangnya Tegangan DC Udah nyampe ke Elko 450 volt Saya matikan dulu Takut kesedrup Oke Saya lanjutkan Untuk elko nya masih Mulus-mulus ya Oke Saya lanjutkan Pemeriksaan Ini tegangannya Masih tersimpan Tegangannya Masih tersimpan Saya buang dulu Tegangan di elko nya Pake Ini Elemen Elemen Solder Tegangan di elko Oke saya buang dulu tegangan ini biar habis biar tidak nyetrum tegangannya udah habis ya saya lanjutkan pengukuran ke susah ini nih tak bersihkan dulu lem lemnya for supply sudah saya bongkar ini mosfet finalnya sudah saya buka juga dengan tipe k11a ya ke 11600 berarti ini mosfet 11 ampere cara kerjanya 11 ampere 600 volt untuk driver mosfetnya memakai ini mosfetnya tidak swap sudah saya cek tadi kondisinya masih wokeh masih normal nah untuk mosfetnya masih normal ini tadi ya apa tadi nah final sama ini udah saya buka ternyata ini tidak rusak ya ayo sih sama ininya tapi ini saya temukan di sini dio komponen kecil ya nah komponen kecil kaki tiga mirip transistor tetapi dia dioda ya saya ukur sepertinya putus ini ini sepertinya putus ya kakinya nggak terhubung ya saya buka dulu ya apa mungkin ini karena ini menuju ke pin PCC ya pin PCC ya pin PCC IC driver ini nah elko kecil ini kan pin PCC Hai jadi drivernya tidak bekerja driver buat mosfetnya nah nah saya buka dulu nih dioda dioda tetapi bentuknya 3 kaki 3 kaki ya dioda tetapi 3 kaki coba pakai ganti dioda biasa ya ini katodanya menuju ke arah eh lanjut ya ini untuk tadi saya mengganti transistor ini transistor yang kecil ini sebagai dioda ternyata tidak ada perubahan akhirnya saya ganti juga ini IC driver mosfetnya yang nr 5764 nya yang ini ya jadi tegangan di elko ini sudah keluar akan saya lanjut pasang dulu mosfetnya mudah-mudahan udah bisa menyala kembali udah bisa hidup kembali keluar tegangannya Oke saya lanjut pasang dulu ya untuk mosfetnya oke tadi sudah saya cek tagangannya sudah keluar ya eh tinggal saya rapikan kembali ini saya rapikan kembali kabel-kabelnya dulu oke sebelum saya rapikan ya sebelum saya rapikan bodinya nih saya saya cek dulu buat ngecas apakah sudah bisa mengisi laptopnya udah menyala ya udah menyala ya udah menyala ya udah menyala tapi laptopnya mati lagi eh belum kuat ya mungkin baterainya suruh mengisi dulu atau mungkin ada kerusakan di laptopnya juga ya misalnya laptopnya kayak restart begitu makasih Terima kasih.